Oke, saya share screen dulu. Oke, saya share screen dulu. Tapi jangan semuanya juga ya, izin of them. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Ya, semoga jam 8 ini jam-jam rawan ngantuk ya. Yang biasanya habis subuh tidur sampai jam 10 mungkin atau jam 11. Tapi kita harus tetap melaksanakan perkulian di jam 8 pagi. Baik teman-teman, semoga bukan menjadi kendala. Nah, sekarang kita sudah ada di pertemuan kedua ya, di kedua pasca UTS. Kita sudah masuk ke materi ini. Kita akan masuk ke materi globalisasi, culture, and civilization. Jadi, titik-titik korelasi antara perkembangan teknologi komunikasi. Kalau di pertemuan kemarin, minggu lalu, kita membahas terkait dengan masyarakat informasinya. Ya, coba sambil diingat-ingat dulu. Masyarakat informasi yang seperti apa. Kemudian, di mana sih letak benang merah antara perkembangan teknologi dengan masyarakat informasi. Oke, jadi yang perlu saya berikan pengantar dulu, teman-teman. Kajian perkembangan teknologi komunikasi itu, kalau di perkuliahan, kita akan singgungkan atau kita akan sentuhkan dari berbagai macam aspek. Jadi, kita tidak hanya membahas bagaimana alat-alatnya atau tools-toolsnya berkembang dari masa ke masa, kapan dimulai adanya satelit, kemudian kapan dimulai adanya internet, tidak sebatas itu, tapi perkembangan teknologi komunikasi adalah mata kuliah yang membahas hal-hal yang jauh lebih kompleks. Lebih kepada juga membahas ke dampak atau efek dari kemunculan Pertekom itu sendiri. Dampaknya secara sosial, secara ekonomi, politik, itu seperti apa. Boleh kita benturkan sampai ke sana. Saya review dulu, di minggu lalu teman-teman sudah banyak dapat pengantar kalau Pertekom ini menciptakan kondisi kita sebagai masyarakat informasi. Jadi, kalau di unsur-unsur komunikasi itu ada komunikator, kemudian pesannya seperti apa, media atau channel yang dipakai, komunikan, sampai E atau efeknya. Nah, di sini kita berbicara E atau efek dari pesan-pesan yang disampaikan oleh teknologi kepada kehidupan kita. Efek sosialnya seperti apa sih? Kita ada di ranah E-nya. Kalau dalam urayan unsur-unsur komunikasi atau dampaknya seperti apa. Nah, selain masyarakat informasi yang tercipta dari kondisi-kondisi perkembangan teknologi, itu juga memunculkan banyak sekali kondisi-kondisi lainnya secara sosial. Salah satunya yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah relasi antar budaya dan teknologi. Jadi, kepada budaya dan peradaban seperti apa sih yang dibangun atau yang tercipta akibat perkembangan teknologi. Nah, di sini ada pertanyaan besar teman-teman di PowerPoint saya. Mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan pendapat. Kalau kita lihat gambarnya, ada gambar KFC, sebuah produk dari Amerika. Kemudian ada pertanyaan di bawahnya, di mana sih sebenarnya titik singgung atau relasi antar budaya dan teknologi. Dengan dibantu oleh visual yang seperti ini. Jadi, kalau ada dua item, dari kanan ada budaya, dari kiri ada teknologi, itu mereka ketemunya itu dalam konteks yang seperti apa. Silahkan ada yang bisa menjelaskan. Bu, saya coba izin menjawab. Jujur sih, tadi pas lihat ini saya tuh bingung. Karena kan teknologi yang sering dibahas sebelumnya itu teknologi komunikasi. Sebetulnya kalau misalnya ditanya apa relasi budaya sama teknologi itu, tadinya saya mau jawab, kayak, oh budaya dulu tuh pas mau komunikasi, apa namanya, dari yang cuma ngomong pakai kata-kata, terus beralih jadi, oh nemuin simbol, terus nemuin jenis huruf yang banyak gitu. Terus beralih lagi ke zaman teknologi yang sekarang. Nah, kalau ini, mungkin, menurut saya, dari yang dulunya mungkin, kan dulu itu berburu ya, Bu. Nah, itu tuh cuma kayak, ya masaknya seadanya aja gitu. Nah, cuma ketika ada teknologi, itu jadinya, apa ya, satu makanan tuh udah berubah gitu loh. Cara menyajikannya jadi lebih beragam, lebih kreatif, kayak gitu. Terus ini kan pakai banyak teknologi, maksudnya kayak, ada pakai minyak goreng, dulu kan nggak pakai minyak goreng, gitu. Terus pakai air fryer mungkin, kayak gitu sih, Bu. Jadinya ada, ada apa, lebih kreatif, dan lebih kompleks, tapi juga lebih singkat waktunya gitu. Baik, terima kasih Nindi. Sebelum coba saya simpulkan, ada yang lain? Muhammad Iqbal, silahkan. Iya, Bu. Silahkan, Iqbal. Saya juga masih, kalau saya masih bingung juga, Bu, sebenarnya. Masih belum memahami. Sebelumnya saya izin off camp, Bu. Oke, masih belum memahami. Tidak ada argumen apapun, Iqbal. Satu orang lagi yang bisa menjelaskan. Sudah dipantik sama Nindi. Silahkan. Di mana sih titik singgung antara budaya dan perkembangan teknologi? Izin menjawab, Bu. Ya, siapa itu? Silahkan. Iya, Bu. Silahkan, El. Nah, kalau dari saya, titik singgung atau relasi antar budaya dan teknologi ini, kalau di dalam antar budaya atau antropologi kan ada tuh aspek-aspek atau salah satu unsur yang namanya teknologi. Nah, di mana teknologi ini lebih berperan dalam membangun unsur material kebudayaan manusia. Bila pada zaman sekarang, tentunya teknologi ini tidak akan lepas dari yang namanya pemanfaatan atau pemecahan suatu masalah. Dalam produk atau budaya lokal sendiri, seperti yang ini ada mix yang sudah dari Amerik datang ke Indonesia dan itu mulai membaur dengan kebudayaan Indonesia. Dan pada dasarnya, apa yang ada di teknologi ini akan sangat bermanfaat atau sangat berpengaruh dalam penyebaran yang namanya unsur-unsur kebudayaan. Teknologi merupakan unsur kebudayaan yang harus kita pelajari, kayak gitu, karena bersumber dari pemikiran yang cerdas. Selain itu, dengan teknologi maka budaya akan cepat disebar dan juga akan mempengaruhi banyak orang sehingga bisa lebih mudah diterima dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi, itu sih Bu, kalau dari saya. Terima kasih Bu. Oke, kurang lebih sama seperti Anindi ya. Baik, teman-teman masih belum terlalu ada gambaran ya. Sebenarnya di mana sih relasi antara ketika budaya itu bertemu dengan teknologi. Nah, ini juga masuk kajian Pertekom yang nanti akan lebih didalami di mata kuliah-mata kuliah selanjutnya. Jadi, mata kuliah yang juga membahas ini lebih dalam itu sebenarnya ada mata kuliah-mata kuliah di semester atas ya. Nah, tapi di sini kita lihat titik beratnya kepada perkembangan teknologinya ya, teman-teman. Perkembangan teknologi itu mengkondisikan apa-apa aja sih dalam aspek kehidupan kita. Saya tuliskan di sini ada pendekatan kritis dan pendekatan positifistik. Nah, di sini saya mau membawa kalian untuk masuk dulu ke pendekatan kritis. Pendekatan kritis ya. Jadi, untuk membahas fenomena budaya dan teknologi kita pakai pendekatan kritis. Analoginya sederhana apa sih bedanya, Bu, antara pendekatan kritis dengan pendekatan positifistik. Yang gampangnya kalau pendekatan positifistik itu analoginya seperti ini. Mendung, tandanya mau hujan. Ya, itu pendekatan positifistik. Kalau mendung itu biasanya mau hujan. Tapi kalau pendekatan kritis, mendung itu bukan berarti mau hujan. Sederhananya seperti itu cara berpikir agar kita tahu secara sederhana ya, apa bedanya antara pendekatan kritis dengan positifistik. Hujan. Maksudnya gimana sih antara pendekatan kritis dengan positifistik? Jadi, kajian-kajian komunikasi itu terpecah dari banyak perspektif teman-teman atau paradigma. Kalau penelitian-penelitian kuantitatif, misalnya pengaruh iklan terhadap peningkatan penjualan, itu cara berpikirnya adalah positifistik. Tapi kalau penelitian-penelitian anak komunikasi yang analisis iklan, iklan gojek dengan tema bla-bla-bla, dianalisnya pakai semiotikanya Roland Barthes, itu biasanya nggak pakai positifistik. Tapi pakai pendekatan kritis. Pendekatan kritis adalah pendekatan-pendekatan yang tidak mempertanyakan hukum kausalitas atau hukum sebab akibat. Kalau positifistik, itu mempertanyakan atau menjawab hukum kausalitas. Biar teman-teman paham dulu sampai terakhir nanti. Jadi, kalau di positifistik, sebab akibat atau kausalitasnya terjawab, teman-teman. Kalau mendung, itu berarti hujan. Tapi kalau kritis, dia nggak kepakai sebab akibatnya. Kalau mendung, belum tentu hujan. Siapa tahu abis ini terang lagi. Nah, itulah yang akan kita pakai paradigma berpikir ini untuk membahas fenomena perkembangan teknologi dan budaya. Contohnya tadi Nindi mengatakan, saya pikir teknologi itu kita akan bahas yang dulunya kita bicara secara langsung, Bu. Sekarang kita dibantu oleh media. Jadi, apa yang dikatakan Nindi, saya bisa ambil ke perspektif positifistik. Perkembangan teknologi semakin erat atau semakin cepat, maka manusia terbantu dengan komunikasi-komunikasi bermedia. Jadi, ada hubungan sebab akibat. Semakin tinggi teknologi, maka blablabla. Nah, tapi kalau untuk mendekatan kritis, kita memandang bahwa teknologi itu bukan sebatas alat untuk membantu kita, membantu kita dalam berkomunikasi saja. Tapi ada makna-makna lain, ada kondisi-kondisi lain yang ternyata diciptakan oleh teknologi, dan itu harus kita kaji dari perspektif komunikasi. Itu pendekatan kritis. Jadi, kita selalu mempertanyakan, mempertanyakan, dan mempertanyakan kenapa ini bisa terjadi. Kenapa budaya ini kok sekarang sedemikian cepat? Kenapa dan kenapa? Jadi, perspektif kritis seperti itu, teman-teman. Lebih mempertanyakan apa kecurigaannya atau kepoismonya itu besar. Jadi, mari kita pindah rumah dulu. Kita yang biasanya pakai perspektif positif, kita coba pakai kacamata baru ke pendekatan kritis. Pendekatan kritis, kalau dilihat dari tema kita pada pagi hari ini, relasi antar budaya dan teknologi seperti itu. Di sini ada visual KFC, mungkin nanti ada MACD, ada Starbucks. Gambar-gambar atau produk-produk itulah yang akan kita kaji dari pendekatan kritis atau paradigma kritis. Kita akan masuk dulu ke slide selanjutnya sebelum nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, titik singgungnya ada di teknologi itu bisa memunculkan sebuah fenomena yang bernama globalisasi. Globalisasi itu akan mempermudah lalu lintas pertukaran informasi. Informasi apa saja? Informasi terkait dengan politik, budaya, ekonomi, sosial, lifestyle, gaya hidup, dan masih banyak lagi. Kita ambil ke culture-nya atau budayanya. Kita lepaskan dulu atau kita sisikan dulu bidang politik, ekonomi, dan lain-lain. Kita lihat dulu ya teman-teman pendapat dari Lestari 2018 yang mengatakan bahwa globalisasi adalah proses pertumbuhan negara-negara maju dalam melakukan ekspansi besar-besaran, kemudian berusaha mendominasi dunia dengan kekuatan teknologi, ilmu pengetahuan, militer, ekonomi, budaya, dan politik. Sudah dapat belum inti poinnya teman-teman? Ini yang dimaksud dengan globalisasi menurut Lestari. Silahkan dikolaborasikan dengan definisi-definisi dari pakar lainnya ya. Artinya ternyata perkembangan teknologi itu memunculkan sebuah industri yang besar dalam yang ada di dunia ini. Industri yang dimana menurut Lestari banyak sekali negara-negara maju yang akhirnya mengambil posisi superior atau mendominasi oleh negara-negara berkembang, seperti Indonesia salah satunya. Makanya Lestari mendefinisikan bahwa pertumbuhan negara-negara maju di era globalisasi, seperti Amerika, Eropa, dan Jepang, itu mereka bisa melakukan ekspansi besar-besaran terkait dengan apapun itu. Contohnya produk makanan, produk minuman, kenapa akhirnya saya taruh di sini KFC, Starbucks. coba hitung ada berapa gerai Starbucks atau KFC di Indonesia. Gerai McD yang ada di Indonesia atau restor-restor fast food yang labelnya itu Amerika, tapi dia bisa ada di pasar-pasar Asia. Itu pembahasan teknologi, perkembangan teknologi dan kultur itu lebih ke arah situ teman-teman. Jadi melihatnya dari perspektif kritis. Kalau dari sisi positif, positifnya ada pasti. Kita melihat bahwa kita lebih bisa mengenal budaya-budaya yang masuk atau budaya-budaya dari luar. Kita tahu Amerika seperti ini atau negara-negara lain budaya seperti ini. Tapi sebenarnya kalau dari perspektif atau paradigma kritis, kita mencoba mengkritisi apa sih yang terjadi ketika lalu lintas produk-produk dari negara-negara luar itu dapat dengan mudah kita dapatkan informasinya. Nanti saya akan tanyakan kepada teman-teman di mana sih letak negatifnya atau sesuatu yang merasa kita rugi kalau misalnya banyak sekali produk-produk asing yang masuk tanpa filter. Apa yang akhirnya merubah peradaban kita atau kebiasaan orang-orang Asia terkait dengan lifestyle atau gaya hidup. Itu cara berpikirnya sampai sejauh itu. Inilah yang dinamakan dengan imperialisme, teman-teman. Penjajahan selera. Imperialisme itu kalau dulu kita dijajah sama Jepang, sama Belanda, itu dalam bentuk fisik. Tapi ternyata banyak pakar-pakar komunikasi yang memakai paradigma kritis mengatakan bahwa sebenarnya kita ini masih dijajah atau kita masih mengalami masa imperialisme atau penjajahan selera. Penjajahan selera. Banyak anak-anak muda yang fanatisme dengan K-pop misalnya. Itu masuk ke dalam ranah imperialisme. Atau mereka lebih bangga ketika mereka harus nongkrong, makan di MACD, atau membawa segelas Starbucks. Itu ada lifestyle yang ingin dikeluarkan atau ditunjukkan kepada sosial atau lingkungan sekitar mereka. Itu yang dinamakan dengan imperialisme. Penjajahan selera itu masih kita rasakan di bangsa-bangsa berkembang atau negara-negara Asia. Spesifiknya adalah Indonesia, negara kita sendiri. Artinya ada sebuah krisis identitas yang kita rasakan sebagai masyarakat atau bangsa timur, teman-teman. Sehingga pelariannya dengan mengkonsumsi produk-produk barat dengan mudahnya. Karena apa tadi? Perkembangan teknologi memang menuntut atau memang menciptakan kondisi-kondisi seperti itu. Kondisi-kondisi paranoid artinya kita akan lebih ketakutan ketinggalan mode dengan apa yang didikta oleh media. Kita takut ketinggalan kebiasaan-kebiasaan baru, nongkrong, minum kopi. Itu kan semuanya yang melanggengkan budaya-budaya itu adalah teknologi yang kita konsumsi sehari-hari sehingga paradigma kita terbentuk. Sehingga di sini kita bisa lihat pendapat dari Ibu Lestar ini, dia lebih mengatakan bahwa globalisasi dan teknologi itu adalah proses pertumbuhan negara-negara maju yang ada di posisi superior. Jadi di situ relasi atau titik singgung antara teknologi dan kultur. Kita masuk ke gambar di bawah. Ada data tahun 2021, tujuh negara pengguna internet Twitter terbanyak. Indonesia masih ada di posisi berapa ini? 2, 4, 5, 6. 6 besar ya, 10 besar lah. 10 besar per Juli 2021. Ini sebenarnya saya mau mencari data jumlah informasi. Jadi dalam sepersekian 1 detik itu informasi di Facebook ada berapa, kemudian Twitter ada berapa, Instagram itu mengeluarkan 1 detiknya setiap orang nge-post itu berapa. Berapa foto itu saya ingat dulu pernah dapat datanya, cuman kemarin saya cari lagi enggak ada. Saya rasa tapi ini bisa mewakili, kalau kita melihat ranking Indonesia ada di posisi 6, sebagai negara pengguna internet atau Twitter terbanyak, bayangkan teman-teman, ada berapa juta lalu lintas informasi yang ada di dalam satu media sosial itu, Twitter. Kita belum singgung Facebook dan lain sebagainya. ada puluhan juta. Di puluhan juta itu ada berapa ideologi-ideologi atau pesan-pesan yang terkait dengan kultur, budaya, dan gaya hidup. Dan itu enggak cuman lalu-lalu lalang begitu saja, teman-teman. Tapi ada sebuah dampak atau efek domino yang ternyata juga kita rasakan banyak merubah kebiasaan atau habit-habit orang-orang Indonesia terhadap lalu lintas informasi yang dilanggengkan oleh teknologi tersebut. Nanti pertanyaan besarnya, teman-teman silakan dipikirkan, apa sih Bu yang harus kita lakukan untuk bisa tetap percaya dengan identitas timur di tengah perkembangan teknologi yang sedemikian pesat? Coba silakan dipikirkan, nanti akan saya tanyakan. Oke, semoga sudah ada pencerahan ya. Jadi istilah dari istilah dari kondisi-kondisi yang memang yang diciptakan oleh teknologi itu adalah cyberspace salah satunya atau penyanyi Pak Piliang. Teman-teman pernah baca bukunya Pak Piliang enggak? Atau Yasraf Amir Piliang. Nah, dia banyak mengatakan bahwa cyberspace itu merupakan kemajuan teknologi informasi yang telah melahirkan sebuah ruang baru yang bersifat artifisial serta maya. Jadi artifisial itu banyak hal-hal yang harus kita cross-check di dalamnya. Maya, kita enggak bisa langsung percaya dengan informasi-informasi yang ada. Cyberspace menjadi wadah dan kendaraan manusia untuk berbondong-bondong, berpindah dari dunia nyata ke dunia maya. Hampir semua aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, spiritual, dan bahkan seksual pun ikut berpindah ke dalam dunia maya. Ini dinamakan cyberspace menurut Yasraf Amir Piliang. Nah, di sini kita bisa lihat perkembangan teknologi itu membawa tren baru, teman-teman, dalam berkomunikasi. Jadi komunikasi itu enggak cuma sebatas oh, dulu kita face-to-face, sekarang kita pakai Zoom. Tapi lebih dari itu, kita melihat atau kita mengkritisi seperti apa sih fenomena komunikasi yang kita pindahkan dari dunia dari dunia yang yang benar-benar face-to-face atau kita ketemu orang yang langsung ke dunia yang maya atau artificial yang seperti Pak Yasraf katakan. Dan semuanya perangkat-perangkat teknologi inilah atau perangkat yang teknologi yang kita gunakan, teman-teman pakai apa, itulah yang akhirnya menjadi alat atau pendongkrak utama untuk melanggengkan informasi-informasi atau ideologi-ideologi yang ingin dibangun oleh industri-industri tertentu. bisa dipahami ya bahasa saya, saya sudah berusaha untuk menyederhanakan sedemikian mungkin bahasa-bahasa kritisme karena emang bahasanya berat banget teman-teman. Bahasanya Yasraf itu juga paling mudah dipahami dibandingkan buku-buku komunikasi yang perspektifnya kritisme. ya, jadi seperti itu. Sekarang kita lihat dulu sebenarnya budaya yang dimaksud itu seperti apa sih, Bu? Budaya itu kan kita harus juga mengacu kepada pakar ya. Nah, ini ada definisi dari Kuncaro Ningrat yang mendefinisikan kalau budaya itu ada dua jenis. Yang pertama, dia berwujud fisik. Yang kedua, non-fisik. Yang berwujud fisik itu produk atau hal-hal yang sulit mengalami perubahan candi, prasasti, atau hal-hal yang sifatnya fisik atau bisa di hasil karya, hasil karya yang bisa disentuh dan sulit mengalami perubahan. Nah, sedangkan menurut Kuncaro Ningrat budaya itu juga bisa bersifat non-fisik seperti ide yang meliputi norma, gagasan, atau apapun itu yang memiliki keterkaitan dengan globalisasi. Bersifat dinamis dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. itu masuk dalam definisi budaya. Dan dia bisa berubah-berubah mengikuti dari perkembangan zaman atau kondisi-kondisi dunia pada saat itu. Contohnya fashion, fashion, kemudian gaya hidup, kebiasaan, cara berpikir, cara berpikir itu juga masuk ke dalam budaya-budaya yang jenisnya non-fisik. Teknologi yang sedang kita bahas itu masuk kepada poin kedua, teknologi dan budaya non-fisik. Jadi yang nomor satu itu ada, tapi kita tidak masuk dalam pembahasan kita di pagi hari ini. Jadi titik beratnya bagaimana perkembangan teknologi itu bisa menciptakan budaya-budaya non-fisik seperti gaya hidup, cara berpakaian, pola pikir, kebiasaan, apa habit-habit. Yang kita lihat, kalau mungkin saya rasa sebagian orang di sana mengatakan, oh itu biasa saja sih, karena itu kan perkembangan teknologi. Bagi sebagian orang itu B aja teman-teman, biasa saja. Tapi bagi anak komunikasi kita harus bisa melihat aspek-aspek atau tren-tren perubahan sosial yang terjadi karena perkembangan teknologi. Bagi anak kehutanan, anak kedokteran, wajar ada lifestyle A, B, D, C berkembang sedemikian cepat. Tapi bagi anak komunikasi ini kajian kita yang akan kita bahas nanti, deskripsi juga bisa seperti ini. Sehingga kalau buku-buku kritis itu saya sampai lupa namanya. David Chaney kalau nggak salah ya. Itu buku-buku terkait dengan fashion. Dengan tema-tema konsumerisme. Teknologi mengkondisikan kita menjadi masyarakat-masyarakat yang konsumtif. Dia juga berbicara tentang lifestyle. Kalau dulu ada istilah aku berpikir maka aku ada, sekarang udah ganti aku berpakaian maka aku ada. Ketika sebuah eksistensi diri itu sudah nggak dilihat dari otak, tapi dari apa yang kita kenakan. Sama nggak dengan apa yang didikta oleh media atau teknologi. Sehingga pengakuan itu pun muncul. Sampai sejauh itu kalau kita melihat dari perspektif kritis. saya stop dulu sampai di sini teman-teman. Takut terlalu bablas nanti. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan. Sudah dapat nggak inti dari hubungan antara teknologi dan budaya? silahkan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang mau disampaikan? Kalau dari saya Bu, itu masih apa ya, rasarannya tapi kayak untuk menjelaskan secara apa ya, secara tepat itu masih belum dapat. Siapa itu? Ilham Oh, Ilham. Oke, Ilham. Ya, itu nggak masalah. Nggak bisa langsung juga kita yang penting ada gambaran dulu. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kalian pasti akan bisa dapat entry point-nya. Gambaran relasi antara budaya dan teknologi. Kita harus juga kolaborasikan sama membaca buku HAM. kalau hanya dari powerpoint saya juga agak-agak susah ya. Jadi kita memberikan disini kita munculkan dulu aja gambaran tentang seperti apa sih teknologi dan budaya itu relate-nya dimana atau titik singgungnya ada dimana. Disini ada yang anak kopi. Anak kopi, senja, dan lain-lain. coba saya tanya ya. Kenapa sih untuk sebagian orang kita nggak bisa pukul rata juga ketika ada budaya-budaya baru yang dilanggungkan oleh teknologi itu berlaku buat semua orang. Tapi untuk sebagian orang, terutama di kota-kota besar, kenapa mereka banyak sekali mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang di luar sana atau negara-negara maju misalnya, mereka lebih suka beli kopi merk-merk luar atau mereka juga lebih suka nongkrong di Starbucks dibandingkan di warung kopi lesehan pinggir trotoar. Kira-kira kenapa fenomena itu bisa terjadi teman-teman? Ada yang bisa menyampaikan perspektif lu? Ayo. Disin berpendapat bisa, Kak Bu? Selain El, tidak? Nanti El. Saya mau dengar teman-teman yang lain nanti ya, El. Jawab, boleh, Bu. Boleh, silahkan. Kalau menurut saya, kenapa banyak di, khususnya di Indonesia banyak orang-orang yang mengikuti lifestyle orang-orang barat, ibaratnya seperti itu. Kalau menurut saya, karena di Indonesia sendiri kan kita akrab ya, dengan hal-hal seperti hedonisme dan hal-hal yang ibaratnya seperti Bu sampaikan tadi, kalau misalkan nongkinya di Starbucks atau McD itu keren, kayak gitu, Bu. Nah, sedangkan dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, banyak sekali khususnya anak-anak muda, Bu, yang ingin dipandang keren, seperti itu, Bu. Karena kalau enggak, kalau enggak keren tuh, enggak bakal masuk di circle lah, ibaratnya kayak gitu, Bu. Jadi menurut saya karena perkembangan teknologi itu sih yang akhirnya mempengaruhi khususnya kalangan muda untuk mengkonsumsi hal-hal yang seperti itu, kayak gitu, Atau menerapkan lifestyle orang-orang barat. Seperti itu sih, Bu, kalau menurut saya. Oke, bagus. Ya. Ada lagi selain Devi? Ibu, saya mau berpendapat, Bu. Boleh, silahkan. Iya, menurut saya sih kurang lebih dari apa yang disampaikan sama Devi, lebih tadi, Bu. Apalagi di zaman sekarang ini kan perkembangan semakin pesat, sosial media juga semakin banyak aplikasinya. Nah, dari situ selain terlihat keren, karena di zaman perkembangan sekarang ini anak-anak muda ini didorong sama kebutuhan instastory, Bu. Jadi, kayak pengennya memenuhi kebutuhan itu agar dianggap keren, Bu. Jadi, ya itu untuk ke tempat-tempat kopi yang keren-keren itu ya dorongannya itu semakin kuat, Bu, karena dorongan anak-anak yang pengen dilihat keren memenuhi instastory. Aduh, memenuhi instastory. Ya itu sih, menurut saya, Bu. Kalau nggak posting di story, nggak ada kayak yang kurang gitu ya, kalau ya. Iya, Bu, betul. Jadi, kebutuhannya semakin dorongannya semakin kuat ya, karena munculnya itu tadi sih, Aplikasi-aplikasi. Jadi, novel mendidik beratkan kepada ke sebenarnya ada pemantiknya, yaitu teknologi itu tadi, yang mereka menghadirkan beragam jenis aplikasi yang menciptakan sikis kita untuk selalu gelisah ketika tidak mengoptimalkannya dengan baik. Ya, satu orang lagi coba saya mau dengar kenapa fenomena itu bisa terjadi. Ya, silahkan. Ya, izin, Bu, ya. Kalau menurut saya pribadi, selain dari kebutuhan yang sosial media segala macam, mungkin balik lagi ke ini, Bu, ya, perkembangan teknologi sekarang. khususnya kalau bisa melihat fenomena itu, banyak terjadi di kota-kota yang modern, gitu, Bu, ya. Nah, kembali ke masyarakatnya, segala kegiatan masyarakat perkotaan itu kan pastinya terlepas dari teknologi, gitu kan, Bu. Nah, misalnya mahasiswa pekerja-pekerja kantoran atau organisasi-organisasi tentunya membutuhkan tempat yang nyaman untuk mendukung kegiatan mereka. Seperti misalnya wifi, listrik, terus juga terlepas dari pelayanan, gitu, yang masyarakat perkotaan ini kan kalau menurut saya cenderung pengen yang banyak instannya, gitu kan, Bu, dan itu kita dapatkan di tempat-tempat yang cocok buat nongki untuk mengerjakan tugas atau apa. Nah, itu sih, Bu, dari saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Siba. Jadi, emang kebutuhan perusahaan itu juga bisa mempengaruhi kenapa akhirnya kebiasaan itu terjadi, ya. terutama untuk Tadi Siba mengkhususkan di daerah-daerah perkotaan yang memang industri-nya itu sudah sedemikian pesat, sehingga mereka butuh hal-hal yang mungkin jauh lebih instan, ya. Sehingga dipermudah oleh resto-resto yang konsepnya fast food atau makanan siap saji, self-service. Seperti itu. Oke, terima kasih pendapatnya, teman-teman. Ini menarik banget, kalau kalian sudah mulai tertarik dengan kajian-kajian teknologi seperti ini untuk dijadikan penelitian skripsi, ya. Walaupun kalian masih semester bawah, tapi saya rasa mulai brainstorming dari sekarang itu enggak masalah. Karena banyak sekali juga kakak-kakak tingkat kalian yang meneliti kajian-kajian seperti ini. Bahkan penelitian saya sendiri waktu S2 berbicara tentang kopi. Jadi, kalau dilihat bukan terlihat komunikasi yang tulen, tapi gimana caranya pada saat itu saya berusaha untuk menitikberatkan pembahasan-pembahasan kepada kajian teknologi dan komunikasi. Saya bicara tentang Starbucks atau kopi. Jadi, yang saya cari adalah seperti itu, dibandingkan dengan kondisi sekarang ketika ada perkembangan teknologi. Nah, ini relate sekali dengan kajian-kajian komunikasi komunikasi teknologi atau digital yang akhirnya bisa membuat sebuah peradaban baru dalam kondisi sosial kita. Perlu juga saya tambahi dari tiga pendapat teman-teman. Tadi ada Devi, Noval, sama Shiba yang mengatakan bahwa kondisi itu ada yang mengatakan kondisi itu kebutuhan dari instastory, kemudian organisasi. Nah, sebenarnya bisa juga dikatakan kenapa akhirnya masyarakat bangsa-bangsa timur atau khususnya Indonesia itu banyak mengkonsumsi produk-produk luar itu bisa jadi karena alasannya adalah sebagian krisis identitas sebagai masyarakat timur atau bangsa timur. Ketika kita sudah sangat sangsi dan ragu melihat kondisi pemerintahan kita, teman-teman, kondisi pemerintahan kita yang carut-marut, kemudian yang ya kita akhirnya ragu dengan kinerja pemerintahan kita. Jadi larinya sampai ke sana maksud saya, sampai ke hal-hal kalau kita gali lagi akarnya itu larinya kenapa sih kita banyak mengkonsumsi produk-produk barat, larinya sampai kepada karena kita kecewa dengan kondisi negara kita atau kinerja pemerintahan kita sehingga larinya kepada hal-hal yang personal atau sifatnya memang kecil yaitu mengkonsumsi produk-produk barat dengan kita beli Starbucks dengan kita beli atau makan di MACD kita merasakan menjadi Amerika yang sebentar atau hanya 10-15 menit kita merasakan menjadi identitas bangsa barat itu kan yang ingin dijual oleh Starbucks atau produk-produk password sebenarnya selain mereka menjual produk secara fisik makanan atau minuman tapi sebenarnya ada label yang ingin dia jual juga teman-teman label menjadi bangsa barat saya rasa sebagian mungkin alasan-alasan dari kenapa bangsa timur atau Indonesia suka mengkonsumsi produk-produk barat karena mereka ingin merasakan menjadi bangsa barat melalui produk-produk yang mereka pakai karena apa tadi identitas sebagai bangsa timur atau krisis krisis identitas sebagian seperti itu yang enggak semuanya itu juga bisa kita larikan ke sana alasan-alasannya sehingga kita anak komunikasi harus bisa mencari alasan sampai sedalam itu teman-teman kenapa akhirnya habit ini terbentuk apakah murni hanya dari perkembangan teknologi atau ada alasan-alasan lain yang juga turut memberikan kontribusi menciptakan personal-personal yang yang head-on atau mereka sangat aktif sekali melakukan pemujaan terhadap produk-produk barat itu juga bisa kita cari di sana nanti kita akan lihat lagi contohnya kita masuk ke slide selanjutnya nah ini adalah dampak globalisasi kalau enggak ada teknologi enggak ada globalisasi teman-teman jadi globalisasi ini adalah arus yang tercipta karena perkembangan teknologi komunikasi saya ambil dari pendapatnya Piliang Pak Pak Yasraf Amir Piliang nama lengkapnya beliau ini sebenarnya dosen yang lulusannya art atau coba kalian cari biografinya jadi enggak murli komunikasi tapi penelitian-penelitian atau riset-riset dan buku-bukunya itu juga banyak digunakan oleh anak-anak komunikasi mahasiswa-mahasiswa S2 S3 karena memang relax dengan kajian-kajian komunikasi teknologi ini adalah salah satu buku bukunya Pak Yasraf dunia yang dilipat dunia yang dilipat dunia yang berlari judulnya kayaknya nyenik banget ya jadi dia mengkritisi bahwa sekarang dunia itu sudah bisa dilipat teman-teman dia analogikan seperti itu jadi kalau kertas ini kertas ini Amerika ini Indonesia dari ujung ke ujung kita bisa lipat karena apa? teknologi mempertemukan dua sisi ini sehingga judul bukunya dunia yang dilipat dengan dunia yang berlari itu bagus banget bukunya kalau teman-teman mau mendalami kembali tentang kajian-kajian seperti ini nah ini ada pendapat dari Pak Piliang yang mengatakan globalisasi itu telah menciptakan semacam penjajahan selera apa yang tadi saya sebut di awal adanya sebuah kondisi imperialisme atau penjajahan selera bukan fisik ya tapi penjajahan selera selera yang seperti apa yang tercipta adalah homogenisasi standarisasi dan internasionalisasi semua standar-standar yang tercipta dari luar oleh budaya dari negara-negara adidaya seperti Amerika yang mengkondisikan budaya-budaya lokal untuk melakukan peniruan dan imitasi oke kita pahami dulu ya pelan-pelan jadi lagi-lagi selain Lestari tadi tadi Bu Lestari di slide saya awal juga mengatakan adanya kemajuan negara-negara maju Amerika Jepang dan diperkuat lagi dengan pendapatnya Pak Piliang yang mengatakan hal serupa bahwa globalisasi itu bisa melanggengkan budaya-budaya dari negara-negara adidaya jadi ada dua pakar yang mengatakan seperti itu artinya kalau kita pakai perspektif kritis perkembangan teknologi itu emang di satu sisi memudahkan kita teman-teman untuk berkomunikasi dan lain sebagainya tapi kalau kita sentil sedikit dari culture atau sebuah pergeseran peradaban ternyata ada industri-industri yang memang bermain di posisi-posisi superior yaitu negara-negara adidaya satu aja kita ambil kalau mau lebih spesifik Amerika karena memang produk-produk Amerika banyak di Indonesia kemudian Pak Piliang juga mengatakan globalisasi sebagai bentuk baru imperialisme budaya bagaimana budaya-budaya makan didominasi oleh barat menguasai dan mengendalikan budaya-budaya makan secara global pelan-pelan kita memaknai teman-teman karena memang agak-agak berat lalu diperkuat lagi sama pendapat dari John Tomlinson ini adalah jurnal sebenarnya bukan buku tapi jurnal yang mengatakan globalisasi itu di satu sisi bagus ya tapi di sisi lain si John ini menganggap globalisasi itu bisa menyapu keberagaman budaya seperti gelombang banjir dianalogikan menghancurkan lokalitas yang stabil memindahkan orang-orang membawa homogenitas melalui kekuatan pasar dan menghancurkan keragaman antar kebudayaan kebudayaan yang didefinisikan secara lokal yang telah membentuk identitas kita bisa dimaknai jadi kita berdiskusi ini juga based on pakar jadi apa pendapatnya pakar kita diskusikan disini bener gak sih apa yang mereka katakan terkait dengan globalisasi dengan kondisi yang sekarang apalagi kalian generasi milenial generasi Z kalian yang juga lahir dan tumbuh di perkembangan teknologi kita cross-check bener gak sih yang mereka katakan dengan apa yang kalian rasakan di circle-nya kalian terkait dengan habit dan kebiasaan ini jadi ini yang dikhawatirkan maksudnya ini yang dikhawatirkan dari perkembangan teknologi itu globalisasi itu dirasa di satu sisi menjadi ancaman untuk bisa mengerus identitas-identitas bangsat kita faktanya apa saya pernah rapat di kampus bukan di Unmul ya di kampus seberang ketika kita rapat kita udah gak disajikan oleh makanan-makanan yang biasanya kalau kita ngumpul-ngumpul kan pesannya chat time atau apa kita udah disajikan oleh makanan-makanan yang baunya berbau lokalitas jadi singkong goreng ubi ya teh teh yang benar-benar ditulang pakai gelas teman-teman jadi gak teh kotak seperti itu kalau kalau kita lihat secara awam ya pada saat rapat disajikan seperti itu biasa aja apa sih maksudnya tapi kalau kita kritis atau mengkaji dari perspektif komunikasi yang kritis kritis kita bisa melihat ini adalah salah satu cara pemerintah untuk bisa membatasi atau memberikan filter kepada dampak-dampak atau pengaruh-pengaruh globalisasi tetap mempertahankan identitas dan lokalitas daerah-kedaerahan kita dengan hal-hal seperti ini jadi kalau rapat sudah gak ada lagi kita pesen MACD atau pesen makanan fast food tapi lebih kepada pemberdayaan dari daerah kita dan ini benar terjadi di tahun 2015 kalau gak salah saya sempat rapat disitu jadi kita benar-benar disajikan oleh makan-makanan yang lokal banget begitu bagi teman-teman saya yang ketika rapat dia di jurusan matematika jurusan teknik itu mereka biasa aja tapi bagi saya yang pada saat itu dosen komunikasi saya melihat itu lebih dalam maknanya ya kepada untuk meminimalisir atau memberikan filter kepada kita bangsa timur agar identitas kita setidaknya bisa bertahan kita gak usah melakukan hal-hal besar teman-teman tapi kita melakukan hal-hal kecil seperti itu jadi artinya kita gak boleh anti globalisasi juga ya kalau anti globalisasi oh saya gak setuju bu dengan globalisasi bisa menghancurkan keberagaman dan lokalitas saya gak mau pakai gadget saya gak mau pakai baju dari merek A, B, dan C gak seperti itu juga itu anti globalisasi juga tidak bagus tapi yang bisa kita lakukan adalah setiap orang punya formulanya masing-masing ya yang bisa kita lakukan adalah hal-hal kecil misalnya kita lebih memilih produk-produk dari Indonesia ya apalagi industri industri Korea Korea itu kan sudah melakukan banyak sekali industri di Indonesia mulai dari kuliner kosmetik film musik apalagi lifestyle fashion itu semuanya masuk loh teman-teman di Indonesia itu yang menjadikan mereka sebagai negara adidaya dan kita berada di posisi minoritas sehingga produk-produk dari bangsa-bangsa kita pun akhirnya mau gak mau bersaing juga tapi bersaingnya akhirnya susah payah ya susah payah karena apa karena anak-anak generasi-generasi sebagian besar ya juga tidak memiliki filter yang baik terhadap dampak-dampak globalisasi kurang lagi seperti itu ya dari tiga definisi ini teman-teman ada yang mau ditanyakan atau yang masih susah untuk dipahami silahkan oke kalau gak ada kita lanjut deh ini kurang lebih sama ya selain munculnya fenomena-fenomena westernisasi americanisasi konsumerisme dan lain sebagainya salah satunya dampak yang kita rasakan dari globalisasi ini adalah mengkonstruksi identitas kita sebagai seorang individu atau bangsa timur jadi yang emang kita udah terlahir sebagai aku saya lahir di Samarinda orang Kalimantan orang Indonesia tapi ketika derasnya arus globalisasi yang dilangginkan oleh teknologi ini bisa dirasa mampu memberikan potensi untuk merekonstruksi kembali identitas kita sebagai masyarakat timur dari label-label atau atribut-atribut yang kita gunakan paham ya maksudnya seperti itu jadi diperkuat juga dengan pendapatnya Edward Said Edward Said atau Edward Said gak tahu saya bacanya di tahun 1978 dia punya buku namanya Orientalism bisa teman-teman search di Google Orientalism di buku itu Edward menjelaskan bahwa memang Barat itu memandang timur dengan cara pandang yang sifatnya mendominasi teman-teman sebaliknya timur memandang barat dengan cara mengada ke atas atau orient sesuatu yang lebih wow gitu itu pendapatnya Edward Said fenomena di lapangan seperti apa kalian merasakan ketika kita nongkrong di cafe misalnya ST tapi menunya Ice-T itu harganya jauh lebih mahal kenapa gitu ada unsur-unsur westernisasi di dalamnya ya ST 5 ribu ST 15 ribu misalnya kayak gitu aja loh sederhana itu masuk kajian-kajian komunikasi penggunaan bahasa ketika bahasa Inggris kenapa sejauh lebih mahal dibandingkan bahasa-bahasa Indonesia itu yang dimaksud dengan Edward Said ada fenomena-fenomena sedetail itu bahwa bangsa timur memang memandang hal-hal yang berbau barat itu sifatnya lebih tinggi pun sebaliknya barat memandang timur itu jauh lebih di bawah ya di bawah gitu paham ya jadi itulah yang bisa memperkuat argumen-argumen Pak Piliang Jom tadi dan Ibu Lestari bahwa memang di era globalisasi negara adidaya itu punya potensi besar untuk memuluskan kembali industri-industri yang mereka sedang garap entah itu industri kuliner film makanan ya tapi sekali lagi yang perlu diingat tidak semuanya atau kita nggak bisa pukul rata ada yang bisa ngasih contoh dari apa yang dimaksud dengan pendapat Pak Edward Syaid Pak Edward ayo kalian kan yang di lapangan nih yang merasakan berasnya teknologi fenomena fenomena seperti ini teman-teman ini di industri kuliner ada lagi mungkin kalau menurut saya kalau menurut saya itu mungkin lebih ke arah ini ya ke tata kotanya karena kan seperti yang kita tahu kebanyakan bangunan di timur terutama di Asia secara tata kotanya itu mungkin lebih tidak rapi daripada daripada yang di misalnya di barat seperti itu jadi kayak kesannya seolah-olah yang di barat itu orang-orangnya lebih tertata lebih mewah gitu padahal kalau kita bandingkan luar dari yang di film-film padahal apa yang mereka rasakan itu sama seperti kehidupan kita kayak biasa aja gitu tidak ada wah-wahnya karena memang dari awal mereka hidup di situ itu memang sudah seperti itu sedangkan kita yang mungkin lebih padat daripada Amerika kita sebut saja kita ambil contoh Indonesia sendiri itu kan masuk ke jajaran lima besar terpadat di dunia nah itu kan apalagi pulau Jawa jadi salah satu pulau yang paling dihuni di seluruh dunia sedangkan kalau kita bandingkan dengan Amerika yang dimana jauh lebih luas itu kan tidak mungkin bisa kita samakan jadi kayak kita sebut saja bayang kita ambil contoh aja misalnya 100 juta penduduk yang hidup di pulau yang kecil dengan sebut saja 80 juta penduduk yang hidup di pulau yang besar itu kan tata kotanya pasti sangat jauh berbeda jadinya kita melihat orang yang di barit itu kayak seolah-olah lebih mewah lebih paling dari situ saja sudah kelihatan jauh itu bedanya dari mana dari mana gitu oke jadi kondisi-kondisi infrastruktur geografis itu juga mempengaruhi ya apalagi apalagi dengan film-film barat yang cuman melihatkan kayak apa kayak bagusnya baratnya itu seperti apa gitu nah ini bagus menarik film Hollywood film-film Hollywood ada lagi kita keluarkan dulu pasti 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 ada yang saya tahu dari circle-nya teman-teman soalnya ya kira-kira apa sih fenomena apa yang bisa kita benturkan dari pendapatnya ini loh Pak Edward kalau menurut kalian kayak ilham tadi film-film Hollywood yang ternyata kalian boleh cari datanya orang-orang Indonesia atau orang-orang Asia itu lebih suka film-film belanja filmnya itu belanja film-film di genre apa teman-teman itu pasti ada surveinya dari situ kita bisa membaca fakta atau kita bisa misalnya salah kita bisa sanggah apa pendapat Pak Edward Said ini tapi kalau memang benar itu bisa memperkuat justru dari pendapat Pak Edward Said ada lagi itu industri kuliner industri film saya ya ya silahkan El oke kalau dari saya melihat pendapat Pak Edward Said ini kita bisa lebih melihat ke hal yang paling dekat yaitu misalkan saja dalam kita memproduksi musik dan juga fashion nah orang luar negeri melihat fashion kita ini semuanya itu lebih mendominasi atau kita menarik budaya dari mereka sedangkan kita selalu melakukan yang namanya inovasi misalkan dalam yang lagi dalam bisnis ibu ke juga itu batik orang melihat bahwa itu sesuatu hal yang dulunya itu produknya Indonesia tapi sekarang itu sudah mulai menyebar bahkan sampai kemanca negara nah tetapi ini menjadi salah satu tantangan juga kenapa justru Indonesia tidak mampu bersaing atau mampu menciptakan inovasi-inovasi baru tetapi lebih menarik fashion yang dari luar negeri seperti Korean Wave yang sekarang sedang membooming di Indonesia dan juga musik-musik Indonesia punya banyak musik tentunya musik budaya lokal dan yang tentunya berasal dari berbagai budaya dan latar belakang tetapi pada akhir-akhir ini justru masyarakat atau generasi milenial lebih tertarik kepada musik barat ataupun K-pop nah itu merupakan salah satu contoh yang kita bisa jadikan bagaimana kita memandang barat sendiri lebih baik atau lebih lebih keren lah dari budaya kita sedangkan orang di luar sana justru lebih pengen ke Indonesia aku saya suka batik ini gini dan tapi itu sih yang jadi tantangan dan tugasnya kalau saya melihatnya dari situ Bu dari pendapat Pak Edward Sheet itu terima kasih Bu Baik terima kasih Elfrida oke ini ya bisa dimaknai teman-teman dari pendapatnya teman-teman Ilham dan Elfrida yang mengatakan bahwa memang kondisi di lapangan fenomenanya seperti itu kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan Pak Edward itu bukunya Pak Edward udah lama banget tapi masih relate dengan kondisi yang sekarang loh teman-teman ya masih relate sekali dengan kondisi sekarang ketika teknologi itu nggak cuma menghadirkan atau memberi kita informasi tapi ternyata ada semacam doktrinisasi doktrinisasi terhadap ideologi-ideologi tertentu istilahnya seperti itu sehingga memang pada kenyataannya sebagian besar orang-orang atau bangsa timur itu memandang barat jauh lebih tinggi atau orient yang dikatakan Pak Edward Said nah itu kajian kita kereceh ya teman-teman tapi itu komunikasi ya itu komunikasi komunikasi itu berbicara sampai sedetail itu fenomena sosial yang terjadi perubahannya apa ketika beli ST sama ST itu fenomena komunikasi kenapa sih persepsi itu masih kita gunakan kalau ST itu pasti lebih mahal dan ST itu jauh lebih murah kalau nongkrong di Starbucks jauh lebih keren kalau nongkrong di kopi-kopi di warung kopi atau lesen di trotor itu gak terlalu keren misalnya seperti itu kenapa sih persepsi itu atau pemikiran itu masih banyak dianut oleh orang kalau fenomena-fenomena terkait dengan hal-hal seperti itu masih ada di perkembangan teknologi yang sedemikian pesat ini contohnya jadi dalam kajian kritis ini kita harus bisa melihat dari banyak definisi atau pendapat-pendapat dari kepakaran jadi cara belajarnya itu gini teman-teman kita lihat kondisi di lapangan seperti apa fenomena di circle kalian seperti apa kemudian cari penguatan-penguatan yang ada di pakar-pakar komunikasi gitu jadi kalau cara belajar itu jangan kalian ngafalin teori udah selesai tapi kalian gak bisa mencoba mengawinkan atau membenturkan fenomena-fenomena yang ada di lapangan dengan teori itu yang namanya dasen-dasolen dasen-dasolen dasennya itu secara teorinya seperti apa dasen-dasolen faktanya seperti apa biasanya dasen dan solen itu berbeda dasennya misalnya kalau komunikasi yang ideal adalah komunikasi yang setara ketika komunikator dan komunikan berbicara tapi ternyata dasennya atau fakta di lapangannya yang paling mendominasi si komunikannya atau komunikatornya dalam berbicara itu kan ada kesenjangan data sama pun dengan teknologi ini ada kesenjangan-kesenjangan antara teoritis dengan fakta di lapangan nah dari kesenjangan itulah kita sebagai anak komunikasi cari problem solvernya atau pemecah masalahnya seperti apa formula terbaik dari teman-teman seperti apa oke sebelum kita lanjut ada yang mau ditanyakan sampai juga ya ngomong satu jam satu jam loh baru ada lagi yang mau ditanyakan minggu depan kalian presentasi ya jadi gantian kalian yang berbicara nanti saya akan kasih temanya ke ketua tingkat saya memberikan pengantar dua tiga kali pertemuan aja nanti sisanya teman-teman presentasi oke menarik ya ini kita sudah di penghabisan ini fenomenanya selain tadi yang disampaikan ilham fenomena film-film Hollywood Hollywood film Bollywood itu kan India ya jadi ada sebuah industri perfileman raksasa yang sedang digandrungi satunya versi Amerika satunya versi Asia itu menarik loh juga kalau dikaji dalam perspektif komunikasi dua industri besar itu berusaha berebut segmentasi dari audiens-audiens yang ada di dunia karena kita juga banyak pecinta Hollywood itu juga sangat-sangat menarik kalau dicari datanya nah ini fenomena-fenomena selanjutnya banyaknya ajang-ajang pencarian berbakat seperti ini teman-teman ya ini juga masuk kepada globalisasi jadi banyak kita juga banyak akhirnya dapat semacam apa ya kayak kita melakukan imitasi ya imitasi atau mimicry namanya kita melakukan peniruan terhadap kontes-kontes atau ajang-ajang berbakat dari barat yang sebenarnya nggak terlalu cocok dengan budaya kita kalau misalnya Miss Universe Miss Universe kontestan-kontestan dari Asia yang harus menggunakan pakaian-pakaian minim itu kan juga tidak cocok dengan kondisi-kondisi kultural kita sebenarnya yang mengedepankan pakaian-pakaian yang jauh lebih tertutup kesopanan kesantunan ya tapi ternyata kita tetap ada dalam industri itu dan kita mau nggak mau harus ikut kepada apa yang didiktakan oleh yang punya industri atau negara-negara adidaya tersebut itu fenomenanya seperti itu menjamurnya ajang-ajang pemilihan Miss Indonesia Duta-duta ya sebenarnya kalau kita lihat tidak ada masalah teman-teman tidak ada yang masalah tapi kalau kita coba kritisi jangan sampai ajang-ajang seperti itu yang akhirnya merubah prinsip-prinsip kedaerahan kita atau identitas kita sebagai bangsa timur itu aja nah itu tinggal tinggal berani-beraninya aja cara-cara kita seperti apa untuk tetap bisa mempertahankan kondisi-kondisi identitas kita untuk kita bawa keluar sana kalau di satu sisi ajang-ajang seperti ini sebenarnya memang dirasa perlu ya tapi kalau sampai ada kondisi-kondisi wah ini nggak cocok ya dengan dengan kultur timur kan seperti ada pro dan kontra ya ketika juga dulu pernah kontestan asal Indonesia yang harus memakai bikini ya untuk bisa berajang di ajang-ajang internasional ada pro dan kontra masyarakat ada yang suka dan tidak suka yang dinilai tidak setuju dan tidak setuju ya kemudian ada tanggapan juga dari penyelenggara atau yang mewakili dari Indonesia jadi sejauh ini kondisinya hanya semacam lingkaran setan teman-teman muter aja ya muter pro dan kontra tapi tidak ada perubahan dari masa ke masa gitu loh tidak ada sesuatu yang move atau berubah dari masa ke masa tetap mengikuti mengikuti dan kita tidak tahu sampai kapan kita bangsa-bangsa timur didikta dengan pertukaran-pertukaran budaya global seperti ini kita nggak kita nggak pernah tahu titiknya berhentinya sampai kapan namanya juga lingkaran setan dia muter terus nggak ketemu titiknya nah seperti itu ya ini juga bisa masuk nah yang paling yang paling sedang booming ini ini sih ini nggak masuk ke amerikanisasi atau westernisasi tapi juga masuk ke dalam dampak globalisasi korean wave seperti yang dikatakan Elfrida tadi ya kalau dulu sebelum ada Korea kita lebih kepada oksiden barat tadi barat jadi lifestyle gaya hidup barat yang kita yakini jauh lebih keren nah ketika ada gelombang budaya Korea yang dilanginkan oleh teknologi ini kita geser lagi nih teman-teman makanya tadi Pak Pencoroningrat mengatakan bahwa budaya non-fisik itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman dia nggak statis tapi dinamis memungkinkan untuk bergeser sewaktu-waktu tergantung dari tren apa sih yang dibawa oleh teknologi kepada kita-kita ini mungkin lima tahun lagi sepuluh tahun lagi akan berubah trennya kita nggak bisa nggak bisa nggak akan pernah tahu apa yang terjadi ke depannya jadi apa sih budaya-budaya yang dibawa oleh gelombang budaya Korea ke Asia itu sendiri contohnya ada film, musik, serial TV, kosmetik industri itulah yang sekarang sedang menjamur di Indonesia coba cari di data-data yang ada di lembaga-lembaga survei setiap menitnya ada berapa sih orang yang nyetel drama-drama Korea sebenarnya nggak masalah teman-teman di satu sisi kita tahu budaya-budaya Korea itu seperti apa tapi di sisi lain banyak pakar yang mengatakan bahwa itu bisa menggerus budaya kita sendiri kalau pemerintah nggak punya filter atau kita secara personal nggak punya filter makanya sekarang banyak yang mengatakan kembali ke lokal atau back to lokal kalau rapat-rapat makannya singkong ubi itu sebenarnya cara yang cukup efektif untuk tetap bisa menyadarkan kita sendiri orang Indonesia bahwa kita juga punya makanan seenak makanan orang-orang yang kita lihat di drakor misalnya itu cara-cara sederhana yang saya rasa juga efektif itu ini industri-industri budaya Korea yang juga sekarang merubah lifestyle dan gaya hidup cara berpakaian di satu sisi kemudian cara berpenampilan kalau orang-orang anak-anak zaman dulu siapa idolanya idolanya mungkin Pak Soekarno tapi kalau saya tanya sekarang siapa sekarang idolanya idolanya mungkin sudah ganti BTS jadi perubahan-perubahan paradigma seperti itu yang kita anggap receh teman-teman tapi itulah yang ingin didoktrin oleh industri-industri besar seperti salah satunya industri dari Korean Wave ini sendiri gitu apalagi kira-kira industri-industri yang kalian pikir menjamur akibat perkembangan budaya Korea sebegitu mudahnya mendapatkan produk-produk Korea sekarang ya industri street food itu banyak juga kuliner-kuliner Korea juga ada banyak sekali bahkan makanan-makanan instan ramen dan lain-lain itu juga banyak tuh di swalayan planet saya lihat ya artinya luar biasa gitu ya luar biasa teknologi itu bisa mendorong mendorong keuntungan ya untuk negara-negara tertentu kalau Indonesia teman-teman Indonesia itu punya SDM dan SDA kita punya sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan biar kita dapat uang istilahnya gitu tapi kalau Korea kan gak punya bukan gak punya ya mereka lebih ke SDM-nya lebih ke SDM-nya dan ini pun menjadi programnya pemerintah ya programnya pemerintah sendiri bahwa mereka menggarap serius industri-industri komersil seperti ini ya untuk bisa mendapatkan benefit bagi negara atau pemasukan untuk negara mereka begitu saya rasa teman-teman jauh lebih fasil kalau ngomongin Korea ini dibanding saya ya pasti kalian lebih tahu apa sih yang melatar belakangi industri Korea terlaki oleh kris finansial yang dialami negara Asia bener begitu pecinta Korea bener gak adha suka dengan Korea adha pernah sih bu tapi gak terlalu ngikutin gak terlalu Korea jaman 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 20 tahun yang lalu itu telenovela telenovela sekarang Korea bayangkan teman-teman industri berubah sedemikian cepat kira-kira ada yang bisa ngasih tau saya gak industri Korea itu dilatar belakangnya oleh krisis finansial yang dialami negara Asia tahun 97 apa maksudnya itu ayo pecinta Korea jangan cuman tau produknya aja tapi kalian harus tau industri apa sih yang melatar belakangnya sehingga Korea ini bisa diterima hampir di seluruh lapisan masyarakat dunia Fadila Natali Rizal Irgi gak suka Korea gak kalian Nindi gak suka juga 90 orang disini siapa pecinta Korea ini keren loh kita belajar dari negara Korea mereka bisa dapat cuan-cuan yang banyak dari hal-hal seperti ini itu keren banget ayo ada yang bisa gak menjelaskan ibu izin masuk ya mau gue kalau misalnya yang spesifik terhadap topik ini itu saya sebenarnya kurang tau tapi yang saya dengar pas di ini pas krisis moneter disana itu tuh masyarakatnya kayak bener-bener kerjasama gitu loh maksudnya kayak gak yang individualis gitu yang pernah saya dengar itu tuh pas krisis moneter disananya kayak ngumpulin emas emas rakyatnya terus uangnya tuh beneran dipakai buat untuk membangun negaranya lagi gitu nah mungkin tapi ini masih berdasarkan spekulasi saya karena informasi yang saya dapat pun masih minim gitu mungkin dari situ karena pemerintahnya tau mereka gak punya SDA yang banyak terus negaranya sempit juga gitu kan di pojok di pojok pulau gitu lah istilahnya nah jadinya mereka muter otak buat gimana sih punya duit yang sekiranya gak perlu pake SDM tapi bisa menguntungkan terus nah dari situ kan berlanjut bu dari situ berlanjut terus mungkin ya bisa diliat dari hasilnya sekarang gitu kesibuk oke baik terima kasih Nindi bisa kalian cari di google ya ini juga bisa dijadikan riset skripsi teman-teman tentang pergerakan gelombang Korea ini ada banyak sekali skripsi-skripsi yang sudah yang sudah menggunakan subjek penelitian terkait dengan budaya Korea entah itu subjeknya musik film ya musik film kemudian kuliner kosmetik itu ada banyak sekali sudah kelas kalian nah kalau kalian tertarik kalian juga harus paham seperti apa sih Korea ini yang awalnya dari minus ya katanya tapi masih perlu di cross-check ya Nindi ya ibu juga gak terlalu paham yang katanya Nindi minus banget dan mereka sekarang bisa menjadi negara raksasa gitu lah yang punya pendapatan dari industri-industri komersil seperti ini artinya gak gampang loh teman-teman untuk bisa memaksa orang menyukai budaya kita itu gak gak gampang dan Korea bisa melakukan itu kadang kalau malam saya nonton youtube-nya si Indah Omed TV si Kinaki Omed TV itu saya suka banget nonton-nonton youtube-nya itu kalau kalau dilihat beberapa orang-orang barat di sana entah itu dari Inggris Australia mereka selalu mengatakan aku suka sama cowok Korea itu kan kalimat seperti itu aku disini lagi nyari cowok Korea kalimat seperti itu kan sebenarnya yang akhirnya bisa memberikan kesadaran kepada kita bahwa Korea berhasil membangun atau menularkan ideologinya gitu atau pesan-pesan yang dia sampaikan melalui channel-channel youtube yang biasanya teknologi itu mereka berhasil untuk memberikan ideologi atau pandangan-pandangan baru kepada gak cuman orang Asia atau Indonesia tapi orang-orang di Australia Amerika yang akhirnya mereka juga suka gitu loh untuk melihat budaya-budaya Korea baik itu melihat tampilan fisik laki-laki dan perempuannya yang kemudian kosmetik kuliner itu mereka berhasil dan itu itu keren banget ya dan mereka bisa melakukan itu mereka bisa hidup dari itu itu bagus banget tapi di satu sisi teman-teman keberhasilan Korea ini juga akhirnya menciptakan sebuah industri-industri yang industri-industri yang juga dianggap bisa memberikan ancaman bagi Indonesia itu sendiri misalnya standar kulit putih standar cantik itu harus putih cowok ganteng itu harus putih bersih itu kan yang ideologi yang ditawarkan oleh Korea di film-film drakornya hampir semua pemainnya adalah orang-orang berkulit putih mulus tanpa tanpa hole atau tanpa tanpa kulit-kulit yang beruntusan gitu nah disini kita bisa pahami bahwa orang Asia terutama Indonesia itu kan identik dengan warna kulit coklat sawo matang lagi-lagi kembali ke merekonstruksi identitas tadi Pak Yasraf Pak Bu Lestari si Jom juga mengatakan dampak dari teknologi atau globalisasi adalah kita bisa direkonstruksi identitas kita kita bisa ditata ulang identitas kita yang kita orang Asia kulitnya sawo matang tapi kita akhirnya berlomba-lomba untuk memenuhi industri yang sama dengan industri apa yang sedang kita sukai Korea makanya di Shopee banyak sekali produk pemutih yang sawo matang berlomba-lomba untuk putih tergerus lah akhirnya tergerus akhirnya identitas-identitas sebagai masyarakat itu jadi titik singgungnya atau permasalahan komunikasinya ada di situ teman-teman nah sekarang saya mau tahu problem solver atau pemecah masalah atau kita harus ngapain sih untuk tetap bisa menerima ya budaya-budaya baru dari perkembangan globalisasi tapi kita masih tetap pede gitu dengan identitas kita sebagai bangsa Indonesia apa sih yang harus kita lakukan bukan artinya kita gak boleh beli street foodnya makanan Korea ya teman-teman boleh gak apa-apa kita coba tapi hal terkecil apa sih yang bisa kalian tawarkan agar akhirnya dampak globalisasi ini tidak seperti yang dikatakan Pak Jom ini tadi menyapu keberagaman budaya atau dianggap Jom sebagai gelombang banjir jadi namanya kita analoginya Pak Jom ini kalau kita berdiri terus industri Korea atau globalisasi itu datang ke kita itu layaknya gelombang gelombang banjir yang akhirnya itu menghancurkan kita atau menghancurkan lokalitas kita apa yang bisa kalian tawarkan sebagai penutup kurang tujuh minit lagi saya minta beberapa pendapat dari teman-teman silahkan ada yang bisa silahkan Ilham ayo sebentar lupa on camera kalau menurut saya salah satunya ini kan kita kan mungkin teman-teman sudah dengar namanya content creator cara paling gampang itu mungkin yang pertama lebih lebih mensupport atau lebih apa ya ya sebut saja lebih mensupport kayak content creator content creator lokal yang contentnya positif apalagi yang yang seperti kita tahu kan Indonesia itu apa netizennya terutama itu saya ngerasa kalau sebelum apa kalau dilihat dari awal internet masuk dengan yang sekarang itu justru Indonesia itu malah lebih apa ya lebih Indo-prite sebutannya lebih bangga kayak kita misalnya gitu dari kayak banyak content-content yang apa kayak misalnya batik diperkenalkan di Jepang reaksi mereka seperti apa gitu atau misalnya orang orang barat pertama kali nyoba kelepon atau sejenisnya itu kan orang-orang Indonesia dikomen kan seneng banget kayak seneng banget nah itu dengan content-content positif yang seperti itu justru lebih menimbulkan rasa bangga pada Indonesia itu sendiri jadi mungkin lebih yang pertama lebih mensupport creator-creator content creator yang memang positif yang kita sebut aja kayak salah satu contohnya Niho Goman Tapu itu yang sudah terkenal gitu ya Bang Jerome mungkin baru mungkin juga lebih apa ya lebih ya lebih ya lebih ini lah lebih gak lebih tidak apa ya mendewakan atau kayak mendewakan budaya lain kayak walaupun ada budaya dari Indonesia itu jangan jangan langsung ah ini lebih jelek misalnya ada HP buatan Indonesia ini lebih jelek daripada iPhone nah gak bagus jangan jangan dijual gak laku paling ada baiknya kita kayak sesekali kayak meng-support gitu kayak pada bangga ini coba ini kita kayaknya bagus ini kayak bisa kembangkan jadi kayak ya untuk ada hal-hal seperti itu mungkin ya lebih terutama lebih mendukung sesuatu yang dibuat dari Indonesia itu lebih bangga gitu mungkin dengan apa-apa yang diciptakan oleh para para-para pemuda dan generasi saat-saat ini terutama konten-konten positifnya mungkin seperti itu lebih man-support mereka aja mungkin ya baik terima kasih Ilham Ilham punya channel Youtube kah? belum punya belum punya oh belum punya baru saya mau subscribe Ilham oke tapi bagus loh ya pandangan Ilham jadi cara sederhana kita gak perlu ngelakuin cara yang besar langsung besar gitu teman-teman lakukan dari hal yang terkecil jadi Ilham mengatakan support konten-konten kreator yang membawa nilai-nilai lokalitas keluar sana salah satunya teman-teman boleh tengok tuh saya yakin dia sudah pada jadi subscribernya Bang Jerom Nihon Gomantapu itu juga banyak memberikan konten-konten yang lokal yang lokal meskipun mereka juga banyak juga sih meng-explore Jepang karena kan kuliah di sana nah tapi konten-konten seperti Nihon Gomantapu kenapa akhirnya dia sudah mau ke 10 juta subscriber karena itu karena Bang Jerom itu orang yang pinter matematika tapi di satu sisi dia juga sangat-sangat peduli gitu loh dengan budaya-budaya Indonesia sampai sekarang kan Ilham ya Waseda Boys datang ke Indonesia dan mereka mau trip ke Indonesia ke Indonesia itu kan dalam rangka memperkenalkan budaya Indonesia ke negara-negara adidaya Jepang itu termasuk negara adidaya loh teman-teman ya jadi kita bisa punya bayangan 10 juta subscriber kemudian jumlah view yang nonton juga banyak di setiap videonya itu bisa menjadi cara ya cara dari si Jerome sendiri untuk bisa membantu Indonesia untuk atau membantu anak-anak muda untuk tetap percaya gitu dengan identitas kita sebagai orang Indonesia yang dikenal ramah kita juga punya makanan enak salah satu konten dari Jerome sendiri adalah ngajak Waseda Boys itu untuk makan makanan padang ya itu juga view-nya banyak banget dan itu kalau kita lihat bukan hanya sebatas tayangan yang sifatnya entertain mungkin kalau orang-orang eksek ngeliatnya itu tayangan entertain tapi kalau di kajian komunikasi lebih dari itu ada ideologi yang ingin dibangun atau diperkenalkan dari si Jerome sendiri nah itu cara sederhananya saya juga subscribernya dari dulu nih Honggo Mantapu baik itu dari Irham nah saya mau tanya lagi dari beberapa orang teman nanti kita akan kolaborasikan formula terbaiknya seperti apa sih untuk bisa menghadapi era globalisasi ini dengan bijak gitu ada lagi selain ilham boleh raise hand boleh langsung atau kalau tidak ada saya tunjuk ya halo bu kan sa silahkan sa baru saya ada ya bu saya izin masuk ya bu ya gak dikerasin suaranya sa saya setting kan sa kalau sekarang bu ya Honggo silahkan menurut saya cara yang paling dasar dulu yang harus kita lakukan adalah menetapkan mindset si bu kita harus tahu juga yang mana yang merupakan budaya lokal kita yang mana budaya yang yang masuk gara-gara globalisasi nah dari kita tahu yang mana itu kita bisa lebih mudah bu untuk mengapresiasi juga apa ya kayak memfilter budaya-budaya mana yang kemudian bisa kita apa yang apresiasi secara berlebih gitu bu saya juga setuju sama kata ilham tadi menurut saya kenapa budaya-budaya yang masuk karena globalisasi itu lebih apa ya istilahnya lebih dikenal lebih menurut orang lebih keren itu karena budaya lokal kita juga kurang apresiasi jadi kita bisa membantu dengan mengapresiasi karena orang Indonesia ini bu sebenarnya mudah loh bu untuk dibuat bangga gitu cuman karena kurangnya apresiasi kurangnya obrolan-obrolan yang membahas tentang budaya lokal jadi orang-orang pun jadi kayak ah ngapain gak seru ngomongin kayak gitu kayak gitu sih bu menurut saya oke bagus Kansa jadi ini saya sukanya nanya ke teman-teman ini ada perspektif baru dari teman-teman yang itu pemikirannya kadang tak terpikirkan oleh saya jadi Kansa mengatakan bahwa kita harus mengapresiasi budaya kita karena menurut Kansa sebenarnya kita kurang diberikan ruang-ruang untuk membicarakan produk-produk kita sendiri jadi udah skeptis duluan udah udah males duluan ketika ada yang ngomongin misalnya berbicara budaya-budaya tertentu misalnya seperti itu ini contohnya misalnya sekarang kita lihat ada namanya UMKM naik kelas ini kan juga termasuk teman-teman di Instagram itu juga sudah ada emoji-nya UMKM naik kelas nah ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan aplikasi Instagram untuk bisa memberikan ruang-ruang yang sama ruang-ruang virtual yang sama kepada para user atau pengguna Instagram agar setelahnya kita punya kesempatan yang sama juga dalam ruang-ruang dunia mayat atau ruang virtual sama dengan produk-produk dari luar sana jadi hal itu yang harus dikencangkan menurutkan yang harus semakin digalakan sehingga setidaknya posisi kita tidak ada di atas tapi setidaknya ada jalan seimbang gitu loh teman-teman barengan antara produk-produk dari barat dengan produk-produk dari lokal kita ada sebuah negara saya lupa negaranya salah satu cara pemerintah untuk bisa memberikan filter kepada warganya di era globalisasi ketika ada banyak produk makanan dan minuman yang masuk pemerintah itu memberikan regulasi kalau di supermarket ya di negaranya tapi kalau di kita misalnya di Indomart di Indomart di era mart itu produk-produk lokal harus ada di sejajar harus sejajar dengan mata jadi kalau kita jalan di Indomart teman-teman kita berdiri sejajar dengan rak-rak yang paling atas itu adalah produk-produk lokal atau produk-produk dari keluarga atau dari ya dari masyarakat negara itu sedangkan produk-produk seperti miramen atau dari luar itu ada di rak-rak yang paling bawah nah itu regulasi yang dilakukan oleh pemerintah di negara-negara tertentu caranya sederhana teknis banget ya teman-teman tapi dirasa itu mampu memberikan awareness atau kesadaran kepada masyarakat bahwa kita juga punya produk yang sama baiknya gitu dengan produk-produk yang ada di luar sana atau istilahnya biar masyarakat nggak lupa gitu loh kalau kita punya produk mie juga seperti miramen ataupun produk-produk yang jendrenya atau jenisnya sama dengan produk yang dari luar itu caranya pemerintah di negara-negara tentu saya terus cek ya lupa saya nama negaranya satu orang lagi selain ilham dan kansa sebelum saya tutup ada lagi izin Bu ingin memberikan pendapat silahkan kalau menurut saya sih Bu orang Indonesia itu nggak sering ATM amati-tiru modifikasi dia lebih sering untuk amati dan tiru aja nggak ada modifikasinya padahal kita tuh punya budaya yang sangat banyak gitu Jepang itu bisa dibilang kayak negara yang sukses untuk menggambungkan antara budaya dengan teknologi jadi mereka budaya juga oke teknologinya juga oke mereka nggak lupa untuk mengaktifkan maksudnya kayak apa ya mengkambangkan budaya mereka sendiri Korea juga begitu kayak kalau kita nonton drama Korea mungkin sering banget terlihat kayak budaya-budaya mereka kayak makan dengan keluarga terus makan dengan piring banyak itu kan budaya mereka yang mereka kebanyakan gitu jadi Indonesia itu harus lebih ATM aja sih Bu jangan cuma meniru aja tapi juga bisa memodifikasi dengan budaya mereka sendiri begitu sih Bu menurut saya oke bagus Adha ya jadi banyak yang yang mengatakan istilah ATM amati-tiru modifikasi dan Indonesia levelnya ditiru aja ya Adha ya ya tadi yang dikatakan Adha itu sama dengan apa yang dikatakan Pak Yastra berarti benar teman-teman antara teori dan di lapangan itu sama melakukan peneruan dan imitasi sudah sebatas itu tanpa memberikan modifikasi jadi kita diskusi ini juga berdasarkan kepakaran atau pemikiran-pemikiran ahli yang ternyata memang levelnya bangsa Indonesia atau masyarakat timur sebagian ya sebagian itu masih melakukan imitasi yang menyeluruh tanpa memberikan modifikasi-modifikasi akhirnya apa kita terdikte oleh budaya-budaya budaya barat yang dianggap John itu bisa menghancurkan lokalitas kurang lagi seperti itu jadi Soal lebih kreatif gitu lebih kreatif dalam melihat budaya-budaya itu bisa bisa kita pakai tapi pakainya itu versi kita gitu ya versi kita jadi ada sesuatu yang bisa kita kolaborasikan dari nilai-nilai lokalitas topal topal tolong Mimina oke baik sepertinya sudah lewat ya satu jam setengah baik ya teman-teman menarik untuk pembahasan kita hari ini nanti saya coba akan minta karena ini kelas A dan kelas B ya jadi mungkin ada empat kelompok yang akan presentasi dua dari kelas A dan dua dari kelas B sampai kita ketemu di offline nanti tetap presentasi kelompok ya di offline tanggal 9 Mai itu kan perkulian sudah tatap muka nah minggu depan saya minta untuk dibagi kelompoknya nanti saya akan sampaikan ke ketua tingkat masing-masing temanya apa-apa saja ya dan jumlah kelompoknya jadi untuk gambaran depan saya akan sampaikan tema-tema khusus yang akan kita diskusikan seperti ini oke ya kepada Nindi dan Noval Nindi dan Noval kelas A dan kelas B oke ibu siap baik sudah kita cukupkan aja ya karena kalau ngomongin ini ada banyak banget ada slide-nya itu sampai sampai bawah-bawah cuman gak usah yang penting kita sudah dapat inti poin bahwa seperti apa sih titik singgung antara teknologi budaya dan kondisi-kondisi yang dibuat oleh teknologi kurang lebih seperti itu baik kalau sudah tidak ada selamat beraktifitas teman-teman yang mau kuliah lagi karena ini masih hari Senin semangat hari Seninnya dan selamat penunikan ibadah puasa kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di minggu depan salam sehat selalu saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih wassalamualaikum terima kasih terima kasih bu